Pemirsa pengelola kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong BUMD PT Malamoy Olom Wobok atau MOW mengancam akan bekerja sama langsung dengan perhubungan dan pihak ketiga lainnya untuk mengembangkan pelabuhan di kawasan ekonomi khusus tersebut jika Pelindo 4 lambat mengerjakannya. Lambatnya Pelindo 4 membangun sarana pelabuhan di kawasan ekonomi khusus itu membuat pengelola kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong BUMD PT Malamoy Olom Wobok lambat pula mengembangkan kawasan yang ditetapkan sebagai area ekonomi khusus. Dirut PT MOW melalui direktur bisnisnya Muhammad Said Nur kepada sejumlah wartawan di ruang rapat PT MOW Selasa 16 Maret menjelaskan pihaknya tidak tahu persoalan keterlambatan pengerjaan pelabuhan kek oleh Pelindo 4 karena itu urusan Pelindo dengan perhubungan. Namun ketika prosesnya terlalu lama maka sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus pihaknya bisa meminta kerjasama langsung dengan perhubungan ataupun Pelindo lain untuk mengerjakan pelabuhan di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Sorong. Karena sampai saat ini sudah banyak investor yang mendaftar untuk menggunakan jasa kawasan ekonomi khusus tersebut. Sementara ini sedang dilakukan diskusi untuk bagaimana kerjasama berperfabatan antara keterlambatan yang berhubungan dengan berhubungan sedang berhubungan. Saatnya sejauh mana kami tidak ada momen tidak tahu. Tapi tidak memiliki kemungkinan manakala perkembangan kek ini berkembangan besar dan Pelindo kerakannya lambat. Tidak memiliki kemungkinan kami bisa melakukan pendekatan kek oleh Kementerian dan berhubungan bagaimana kita bisa kerjasama kolaborasi dan berhubungan dengan macam-macam berhubungan perusahaan daerah NOB dengan pihak swasta yang lain. Selain itu, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong, Salmon Samori, pernah mengatakan keterlambatan Pelindo mengerjakan pelabuhan karena mereka belum melengkapi persyaratan yang diisyaratkan kementerian perhubungan. Sementara pihak Pelindo empat sorong yang sudah didatangi dua kali belum bisa ditemui untuk dimintai tangkapannya.